Hello fellow, selamat datang di channel Rian Rikkiwe Di video kali ini aku akan sharing gimana ceritanya aku bisa masuk ke dalam dunia dance Pertama kali aku itu kan cuma fitness doang hobinya Jadi aku kerja jadi IT, terus sambil fitness Terus aku kerja di Jakarta, di Jakarta aku kerja fitness, jadi personal trainer Terus aku juga iseng-iseng cobain mega gym di Best Fitness Kelapa Gading Di Best Fitness Kelapa Gading itu aku masuk dengan harga Rp350.000 saat itu per bulannya Terus aku coba-cobain kelas yang aku bisa Dan aku suka banget sama kelas hip-hop dance hari itu Walaupun ternyata yang kelas hip-hop dance echo hari itu gak terlalu hip-hop banget Terus ada hip-hop peter juga Nah yang bikin aku suka ngedens itu waktu aku bisa full combo koreonya peter Jadi aku pertama kali masuk kelasnya peter gak bisa ngikutin Terus ke dua, tiga, empat Kayaknya pokoknya sekian kali datang gitu Akhirnya bisa juga aku ngikutin gerakannya peter hari itu Jadi dia ada kasih rutinnya dari awal sampai akhir dan akhirnya bisa Dan aku merasakan aku bisa nari gitu Terus aku jadi senang ngedans sejak saat itu Nah terus selain hip-hop echo sama hip-hop peter di Best hari itu Kalau gak salah di kelasnya echo Aku ketemu sama cewek Sebenernya bukan ketemu Jadi di dalam kelas kan banyak orang ada cewek cantik satu Terus ternyata cewek ini ada cowoknya Nah terus Karena aku pengen tau ceweknya jadi aku kenalan sama cowoknya Terus waktu kita sudah selesai kelas si cowoknya ke locker Aku juga ke locker room karena memang mau pulang juga Terus di locker room aku kenalan sama itu cowoknya Dengan harapan bisa tau ceweknya Tapi juga karena ada teman dance juga sih Ternyata dia ini hebat banget ngedansnya Dan dia yang pertama kali ngajarin aku Setelah echo Jadi echo duluan Cuman echo yang ngajarin Tanpa dibayar Maksudnya dia dengan Tulusnya mengajarkan Saya yang newbie hari itu Terus diajarin lagi sama Daniel Marcel Daniel Marcel yang ngajarin teknik Freestyle Blah 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 Yang hari itu sebenernya masih belum aku perlu Tapi dia udah ngajarin Terus Oh iya cowok ini namanya Daniel Marcel Urban Alchemist volume 1 Itu ada koreografinya dia Kalian bisa liat nama lagunya itu G.A.C Cinta ya Aku lupa namanya Nama lagu yang dia bikin bagus banget koreografinya Yang Oke itu Daniel Marcel Jadi sejak kenal dia Dia Aku tanya Dia dance dimana Ada komunitas dance apa enggak Aku mau ikutan Terus dia itu ngedance di FDC So Karena Dia di FDC Dan dia tanya Tau FDC enggak Aku bilang aku tau Cuman tau dari website Aku gak tau lokasi persisnya Terus Akhirnya Kita Bertukar informasi Jadi aku hari itu nge-pityin dia sekali Dan Aku diajak Ke Aku diajarin dance sama dia 2 kali Terus Aku pityin dia sekali Terus Dia juga antarin aku Ke FDC Jadi aku bisa tau tempatnya Karena tempat FDC di pulau mas itu Masuk dan Rada muter-muter Dan hari itu Akhirnya aku join Di FDC Nah pertama kali masuk itu Disini sih tulisnya tanggal Aku gak tau yang mana bulan Yang mana Yang mana bulan yang mana hari Tapi sepertinya itu Bulan 4 tanggal 8 2014 Soalnya aku masuk best fitness itu Bulan 4 Atau ini mungkin bulan 8 ya Aku lupa Pokoknya di tahun 2000 Oh ini bulan 8 Ini bulan 8 Di tahun 2014 Aku masuk FDC Dari situ aku belajar basic Koreo Teknik Segala macam Sama Aksomo Aksomos Ada di instagram Aksomos Sama aku Akso itu Diajarin Terus Aku lanjut terus itu Sampai Sampai ini terakhir Kak Sem Jadi belajar juga sama Semi Blank 2015 Bulan 8 Bulan 9 Itu belajar sama dia Terus setelahnya aku private Sama dia Tapi cuma 2 kali atau 3 kali doang Karena dia sibuk banget hari itu Hari itu dia sibuk ikut SCTV Dance Icon Kalau gak salah Jadi gak ada waktu buat ketemu Akhirnya aku Belajar sama Ko Steve Steve Jau Stefan Jau Itu Dancer yang Keren juga Aku suka juga Jadi aku Mau sama dia Terus dia juga Punya Waktu luang juga Buat aku Jadi bisa ketemu Dan bisa ngedance Akhirnya sama dia private Nah terus Yang bikin Naik lagi Perubahannya Ini kan cuma hip hop Terus teknik Blablabla Yang bikin cepet naik Itu Waktu ikut Workshop Jadi banyak-banyak Workshop kalian Setidaknya merasa Level kalian naik Terus dari situ Udah pasti Ada workshop yang susah Ada workshop yang gampang Banyak-banyak Ikut yang susah Tapi jangan terlalu susah juga Sampai gak bisa ngikutin Dari awal sampai akhir Pokoknya yang bisa Lumayan gerak lah Kayak 80% kalian bisa 20%-nya gak bisa Itu yang oke Menurut aku Terus Dari Kelasnya Rain Yang ada di FDC Hartu open class gratis Sama kelasnya Janet Yaret Dari situ kan Udah mulai Workshop pertama Open class pertama aku Yang Koreografi dari awal Sampai habis Terus Koreonya panjang Terus Rebut pokoknya Itu hari pertama kali Aku sadar Wah ternyata Susah banget ya Jadi aku pengen Bisa lagi Lebih lanjut Dari Yang sekarang Yang kemarin Terus Dari situ Ikut-ikut workshop Ikut-ikut Jadi FDC-nya stop Karena kerjaan banyak Best fitness juga stop Akhirnya Cuman Cuman bisa ikut workshop Ikut workshop 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 Kebanyakan Workshop-nya ring Kemarin Ada Hamada Ikut sekali Terus Jessica Janes Ikut sekali Terus Ada Saya Kamih Yang ikut sekali Ufa Sofure Ikut sekali Pokoknya Ikut-ikut yang gitu deh Karena hari itu Ngedance-nya Cuman Satu Bulan Ikut dua kali Atau sekali Gitu Atau Satu hari Ikut dua kelas Jadi Murah Jatuhnya 200 ribu Sebulan Terus Yang paling Bisa bikin naik Waktu private Karena Kita bener-bener Cuman Diliatin kita Kita salahnya Dimana Kayak Kebiasaan kita Kalo Nari Gimana Kayak Waktu Aku sama Kasem Terus Aku minta Ajarin freestyle Terus Bikin Koreografi Aku Kayak Kasem Ajarinnya Keras Dia Bikin Otak Aku Mau pecah Terus Kalo Kalo Aku Bikin Koreografi Aku Selalu Main Di Kanan Jadi Step Selalu Kanan Duluan Main Tangan Selalu Kanan Duluan Semua Selalu Kanan Jadi Harus Main Kiri Kanan Itu Yang Aku Hapalin Sih Sama Kostif Basic Bagus Banget Jadi Semua basic detailnya ada Jadi misalnya gerakan apa Itu ada Ada kayak rulesnya Jadi itu kayak basicnya Rulesnya tapi kalian juga bisa Kita aku juga bisa Aku bikin modif Contohnya ribok kan harus Begini begitu Terus kita bisa Eksperimen setelah kita bisa Yang basicnya dulu jadi basicnya harus bisa Dulu baru eksperimen Pakai yang apa-apa Terus Akhir-akhir ini Aku kayak Kerjanya makin banyak Makin mumet terus aku Ditawarin itu sama Klien aku juga yang dia Selalu Zumba setiap hari Jadi dia Zumba setiap hari dari situ Aku tertarik mau belajar Zumba akhirnya aku ikut kelas Zumba Untuk pertama kali dan aku hari itu Bilang kelas Zumba itu kelas untuk Apaan sih Zumba kayak Kalau dibandingkan sama street dance itu lebih keren Street dance dimana-mana Terus Akhirnya hari itu aku bilang begitu Ternyata waktu aku kelas ikut kelas Zumba Dan hari itu aku sudah bisa ngedance Feelnya beda Kalian gak bisa ngerasain Zumba itu Kalau kalian gak masuk kelas Zumba Kalian gak bakal bisa ngerasain Kalian bakal lihat kita kayak orang gila doang Tapi misalnya kalian sudah masuk Itu baru vibe-nya kerasa Aura fitnessnya kerasa Apalagi kalau instrukturnya bagus Itu sangat Sekal sekali Nah Jadi PTW kemarin aku juga Ikut Dance cover Jepang Jadi aku juga ada nonton konser Dance Jepang Sama ada dance cover Korea juga Beda kalau dance cover Korea Kan ada lagu yang mellow-mellow Jadi Yang lagu mellow-mellow Terus ada koreografinya itu Lebih Kayak cool gitu Kalau yang Jepang kayak orang gila Kayak Rock rock Terus Sama kayak Zumba Kalau Jepang itu Kalian itu gak bakal ngerasain Auranya Kalau kalian belum nonton Langsung konser Jepang Tapi kalau itu kalian nonton Wow Itu auranya beda banget Kalian kayak Bahagia sekali ya Berada disana Kalau Korea Aku rasanya Wah Ngeliat dance nya bagus Semuanya bagus Tapi kayak Kurang Yang disini kayak kurang Semangat Karena lagu-lagunya memang Ada yang keren Ada yang apa Tapi kayak cuman Hmm Hmm Jadi kalau Jepang Mungkin hari itu juga karena pertama kali Ya ikut event Nonton Konser Jepang Dance cover Jadinya Hmm Lebih suka Jepang Memang lebih suka Jepang sih aku Dibandingkan lebih suka Korea Kalau istri aku Lebih suka Korea Aku lebih suka Jepang Hmm Terus kalau Dance One million Korea Ya aku juga suka Tapi Jepang juga Punya Kayak Hmm Jadi guraku Si Steve itu Dulu Dia juga belajar dari orang Jepang Jadi kalau orang Jepang itu ngedance Basic nya itu jelas banget Kayak Misalnya aku lupa nama gerakannya Misalnya Aku gak bisa jelasin disini Tapi yang udah Nah itu Kayak Tangannya harus lurus Terus bounce nya harus ke depan Terus pinggul nya ke belakang Pokoknya setiap titik ada Penjelasannya Itu yang bikin Satu grup Kalau orang Jepang bisa Rata semua Bisa bagus semua Karena semua Semua detail Itu Disamakan Kepalanya harus kemana Badanya harus kemana Kayak Kayak gitu Kayak badanya ke depan Badanya ke belakang Itu macam-macam Dari bahu nya kemana Sipu nya kemana Gitu Oke Kayaknya sudah cukup panjang Kalau kepanjangan Kalian bakal bosen Walaupun mungkin Kalian gak selalu Dengan Itu dia Cerita ngedance aku Awalnya aku ngedance Intinya Gara-gara Aku ikut Kelas di Mega Gym Dan aku berharap Makin jago ngedance nya Sebelum aku tua Karena Kalau udah tua Gak bisa ngedance lagi Kalau fitness Masih bisa Kalau fitness Bakal sampai tua Karena fitness itu Adalah kebutuhan Kebutuhan kita Untuk menjaga kesehatan Itu perlu sekali Jadi aku Paling minimal Itu Satu bulan sekali Ada satu kali latihan Memang parah Tapi Kalau aku rajin Lagi rajin Rajin Betul Kalau lagi malas Malas Gitu Oke Itu dia Ini BTW Di FDC aku Rian Rikiwe Hiphop Dewasa 4814 Pertama kali Dibetang masuk Hiphop Dewasa Semi Blank Rian Rikiwe 8815 Ini Sudah Tahun Wah 2017 Lama juga ya Sudah Berapa tahun Ngedance 2014 Sudah 3 tahun Baru 3 tahun Atau sudah 3 tahun Oke Sampai jumpa Di video berikutnya Hello Bye Cha Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax